Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah, Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita begitu banyak sulit oladan dan kearifan Ia adalah leaders dan sampel bukan hanya saja di masjid secara spiritualitas dan keimanan tetapi ia juga adalah contoh dalam melakukan bisnes, usaha dan kewirausahaan Subhanallah, beliau mengajarkan kepada kita bahwa money is not the number one capital in business the number one capital in business is trust plus competency or trust yang dimaksud dengan integrity ditambah dengan kemampuan melaksanakan usaha itu sendiri Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana beliau membangun usahanya dari kecil menjadi seorang pekerja kemudian meningkat menjadi supervisor meningkat menjadi manager kemudian meningkat menjadi co-investor kemudian menjadi supervisor on managers nah, perubahan dari kuadran ke kuadran ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah seorang planner yang memiliki satu strategi dalam mengembangkan usahanya dan beliau juga adalah seorang yang memiliki karakteristik untuk mencapai sukses banyak dari kita ingin sukses secara bisnes tetapi melanggengkan kebiasaan-kebiasaan orang yang gagal apa kebiasaan orang gagal? malas kebiasaan orang gagal ingin sukses dalam satu hari sukses dengan membalikan telapak tangan belum mengajar kepada kita sukses dengan dignity dengan kemuliaan karena banyak orang yang sukses tetapi melalui cara-cara yang tidak halal beliau mengajarkan kepada kita bagaimana membangun integrity bagaimana membangun trust itu dibentuk dengan sifat asidik serta sifat amanah karena sidik adalah integrity sementara amanah adalah trustworthiness kedua ini akan memunculkan kepercayaan dari investor kepercayaan dari vendor dan bahkan loyalitas dari customer sementara kompetensi ini bisa dibangun dengan fatonah faton atau fatin bimakana cerdas bimakana knowledgeable bimakana skillful bimakana knowing knowing your business knowing the process knowing the quality dan knowing the technology which is appropriate to conduct your business itu adalah fatonah sementara tablik adalah kemampuan mengkomunikasikan visi mengkomunikasikan misi mengajak teamwork untuk memiliki satu semangat mencapai misi dan visi secara berjamaah ini adalah satu skill yang saya sebutkan sebagai vision, communication, equation, vcq rasulullah s.a.w. memblended antara integrity dengan kompetensi ini menjadi satu skill business yang subhanallah sangat disayangkan sedikit sekali dari kita menggali dan mendalaminya mudah-mudahan kita dalam modul-modul yang akan datang bisa menggali ini dengan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjadi seorang yang kaya lagi takwa seorang yang zuhud tetapi dalam keberlimpahan seorang yang mandiri serta seorang yang mampu memberdayakan sesama kita karena memang khairukum anfa'ukum lina'as the best among you is the most beneficial for others bilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh